Pesawaran, Sinar Berita Indonesia, pertemuan tertutup warnai rapat, yang membahas penyelesaian polemik perseteruan, soal lahan seluas 329 hektare antara PTPN 7W berulu, dengan aliasi masyarakat menggugat, terkait lahan yang berlokasi di Tanjung Kemala, Desa Taman Sari, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, tanggal 11 September tahun 2023. Rapat yang diinisiasi Polres Pesawaran tersebut, selain dihadiri Kapolres AKBP Maya Heni Hitiyahu Besi dan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, juga hadir sejumlah wakil dari PTPN 7, yang dipimpin kabak asetnya, unsur BPN Pesawaran, unsur Kodim dan sejumlah pejabat terkait Pemkap Pesawaran, Bupati Dendi Ramadona usai pertemuan tertutup tersebut mengatakan, Bupati Dendi Ramadona usai pertemuan tertutup tersebut mengatakan, kita menanyakan bagaimana status daripada parecer. Karena selama ini tidak pernah ada. Pak baru ini sekali. Ini lah rapat di Pemda secara resmi yang diadil oleh semua stakeholder. Tapi intia adalah Bukapores tadi menanyakan bagaimana persepsi Pemda, bagaimana persepsi dari BPN, persepsi daripada Kodim, dan juga dari BTP-nya sendiri, tapi tidak dihadiri oleh direksinya, diwakilkan oleh kapak aset tadi sama manajer jadi hanya kami menyamakan data yang kami peroleh yang disampaikan oleh forum forum aliansi masyarakat tersebut sehingga kita menyamakan persepsi dulu, kenapa sih ini? karena baru hari ini saya diajak dulu bersama, selama ini kita hanya mendapatkan laporan, kita bahas secara internal ya, kita bentuk tim pada saat laporan masuk, bulan Juli oleh forum pada saat itu, lalu kita bentuk tim tapi internal baru kali inilah, ada inisiatif dari Papores untuk bisa bertemu semuanya, dari BTP juga hadir, tapi berwakil jadi pertemuan tadi hanya sebatas penjajakan-penjajakan iya, sudah itu apa? belum ada hasil, belum ada jadi saya, kita menanyakan pertama status lahannya bagaimana status lahannya selama ini bagaimana terkait tentang pajaknya dan lain-lainnya seperti itu kalau masalah status lahannya kata mereka sedang berproses masalah hukumnya dan lain-lain sejauh mananya saya minta progress reportnya setelah itu baru kita setelah ini, saya nanti akan bertemu dengan kawan-kawan dari ini kan baru sepihak nih ya, nanti baru kita nanti bersama-sama dari kawan-kawan forum dan masyarakat yang pemerintah tersebut itu kan harus kita tampung semua gak bisa sepihak mereka gak bisa sepihak mengklaim PTB dia juga gak bisa sepihak mengklaim ataupun dari yang menggugat juga mengklaim jadi tertemukan jadi posisi penda disini memediato memediato memediakan selesai di hukum ya, di hukum kalau benaran hukum kami tetap kawal karena itu masyarakat tapi sebatas masih bisa diselesai betul di luar media sih ya, sejauh mana ya kan ini bisa ditemukan di titik terangnya demikian dari pesawaran Yulian Syah Kaperwil Sinar Berita Indonesia melaporkan Terima kasih